Fuji Utami alias Fuji kelihatan tergesa-gesa saat menghadiri acara parti Buna Malam Mingguan. Kelihatan Fuji Utami alias Fuji kenakan gaun serba putih yang mempersona dalam acara tersebut sambil berjalan tergesa-gesa. Selain dari itu, selebgram Fuji Anti Utami Putri alias Fuji baru-baru ini menghadiri acara yang digelar sebuah brand parfum. Penampilannya pun tak luput dari sorotan publik. Seperti dilansir dari Instagram story-nya Fuji Underskoran pada Minggu, 29 September 2024, tampak momen saat Fuji menghadiri acara yang diadakan oleh brand parfum bernama Morris. Adik Fadli Faisal itu terlihat tampil kasual saat berada di acara tersebut. Ia mengenakan crop top warna putih dan kemeja bermotif parfum Morris warna hitam. Atasan tersebut kemudian dipadukan selebgram berusia 21 tahun tersebut dengan celana jean dan skenakers berwarna kombinasi hitam dan putih. Penampilan Fuji terlihat mentereng dengan tas brandy warna pink yang dibawanya. Tas tersebut diketahui dibanderol dengan harga puluhan juta rupiah. Dilansir dari unggahan Instagram Al Fuji Vifashion, tas tersebut merupakan keluaran brand Louis Vuitton berjenis Pedi Bando Ulire 20 yang harganya Rp42 5 juta. Mengetahui putri bungsu Haji Faisal itu membawa tas puluhan juta di acara yang diselenggarakan brand parfum, warganet pun melontarkan respons beragam. Tanpa raja, ratu tetaplah ratu, e ujar warganet. Masya Allah menter harganya, e imbu warganet. Masya Allah beli sendiri ya guys ya. Menyalah utiku, e timpal warganet. Cantik luar dalam. Cantik terpancar dari hatinya. Tetap jadi orang baik ya uti dengan caramu, e tambah warganet. Keren uti? Ya komentar warganet lain, selain itu satu penyesalan Fadli Faisal terungkap imbas Fuji Utami uangnya sebesar Rp1,3 miliar ditilap oleh ex-manager Batara Ageng. Penyebabnya, Fadli Faisal orang yang pertama kali mengenalkan Batara Ageng ke Fuji Utami. Setelah itu, Batara Ageng menjadi manajer Fuji. Ya pasti ada. Penyesalan, sebagai teman gue kecewa banget. E ujar Fadli Faisal di pengadilan negeri Jakarta Barat, belum lama ini. Ia yang ngenalin Batara ke Fuji gue. E tegasnya. Penyesalan Fadli karena dirinya tidak mempertimbangkan masa lalu Batara dan rekam jejak dalam pekerjaan. Ia nyesel banget karena gue harusnya lihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana. E ungkap Fadli. Karena emang gak semua teman bisa diajak ikut bekerja guys. Gak bisa disatuin. E tuturnya sekedar informasi. Fuji mempolisikan mantan manajernya yang bernama Batara Ageng atas tuduhan penggelapan dana. Kasusnya sudah sampai ke persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji berserta keluarga sudah dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Fuji utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku.